Lomba para dahas daerah atau yel-yel milik Kabupaten Tabalong berhasil meraih predikat juara pertama pada jambore kader PKK Provinsi Kalimantan Selatan selasa 18 September 2018 di kota Banjarmasin. Yel-yel yang ditampilkan Kabupaten Tabalong ini memperlihatkan sebuah kreasi yang dikemas dalam tarian suku daya. Konsep dari yel-yel ini berupa paduan tari daya kaya dan manyan yang dilengkapi dengan baju kulit kayu serta atribut khas suku daya lainnya. Selain itu dalam konsep lomba yel-yel ini tidak sekedar menampilkan kreasi saja, akan tetapi juga menyisipkan pesan moral tentang budi luhur keberagaman budaya yang dijadikan sebagai penopang kebersamaan dalam membangun keluarga sehat dan mandiri. Konsep untuk hari ini kita menggunakan adat tarian dari Dayak Dea ataupun juga dari Dayak Manyan yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan kita menggunakan kulit kayu, ini kulit kayu yang juga dari pakaian mereka. Ini kita salah satu tarian yang juga diambil dari tarian tagam bagi tur dengan menggunakan alat-alat tarian giring-giring. Nah kemudian untuk konsep pialiannya sendiri kita menggunakan konsep bahwa PKK membangun keluarga sehat dan sejahtera. Nah kemudian di sini sesuai dengan tema yang boleh kagal kita tarik kali ini yaitu PKK membangun keluarga sehat dan sejahtera. Alasannya pemilik konsep ini kenapa Pak? Karena kita ingin menggali kembali bahwa tujuan gerakan PKK sendiri ini membangun keluarga sehat dan sejahtera yang berkesetaraan gender dan membangun yang berputar, yang berbudi kekerti luhur dan berdasarkan semuanya. Nah kemudian kita, ternyata konsep yang kita bikin juga sesuai dengan tema yang diusung oleh Jamborek Adar Provinsi dan juga Jamborek Adar Pusat. Yaitu PKK membangun keluarga sejahtera. Pada Lomba Parade Khas daerah ini, Tabalong menyangi 12 kabupaten kota Kalimantan Selatan lainnya. Di mana Kabupaten Tabalong meraih juara pertama pada Lomba ini yang secara otomatis akan mewakili Kalimantan Selatan ke ajang Jamborek PKK tingkat nasional pada bulan Oktober mendatang.